Apa? Para penonton terkejut dan menatap ke arah bagian yang digosok. Batu giok. Ternyata ada batu giok. Batu giok itu jaraknya hanya berapa milimeter dari permukaan yang dipotong. Ditambah lagi, batu gioknya terlihat murni dan jernih bagaikan gumpalan air hijau yang setiap saat bisa menetes. Ini adalah batu giok imperial yang jauh lebih berharga dibanding dengan emerald green. Penemuan langka dalam satu abad, hanya sekali dalam ratusan tahun. Sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka kalau suatu hari mereka bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata di dalam sebongkah batu buangan ada batu giok imperial yang sangat berharga. Tidak sedikit orang yang mulai menangis terharu. Dakota hanya bisa melongo, bajingan ini pasti mempertaruhkan seluruh keberuntungan dalam hidupnya ke dalam sebongkah batu alam itu. Sedangkan Tokia dan Afril melihat reka semakin puas. Menantu yang datang mengunjunginya ini adalah menantu super kaya, dia mengerti semua hal dan sangat ahli. Reka hanya tersenyum, ini masih belum apa-apa, gosok terus. Hah! Orang-orang semakin bingung. Reka bahkan berkata, ini masih belum apa-apa. Jadi, batu ini masih menyimpan kejutan yang lebih besar. Para penonton membuka matanya lebar-lebar dan menantikan yang terjadi. Semakin digosok, semakin banyak bagian batu giok yang muncul. Setelah selesai digosok, para penonton dibuat terkejut karena bagian dalamnya penuh dengan batu giok. Dan lagi ini bukan batu emerald green biasa, ini adalah batu mulia giok imperial yang berwarna hijau transparan. Tingkatannya lebih tinggi dibanding batu emerald green. Batu mulia giok imperial ini hanya bisa ditemukan secara tidak sengaja, penemuan sebelumnya di masa dinasti king, dan diukir menjadi sebuah semangka oleh Master Gandhi. Lagi-lagi sebuah batu emerald akan lahir ke dunia ini. Bocah ini pasti telah mendapatkan ilham dari makam leluhurnya sehingga dia bisa mendapatkan isi batu yang sangat berharga. Sebenarnya, mereka juga tidak menyangka kalau dia akan mendapatkan batu mulia giok imperial yang berwarna hijau transparan. Namun dia masih bersikap tenang dan berkata, tolong gosok permukaan yang satunya lagi. Para penonton semakin tidak sabar, mata mereka tidak lepas dari batu yang ada di depannya. Bongkahan batu alam ini memang sudah dibelah menjadi dua bagian. Bagian yang satunya sudah digosok dan muncul batu giok imperial. Bagaimana dengan bagian yang satunya lagi? Apakah juga akan muncul giok imperial? Kalau memang benar, maka oh Tuhan, ini sama saja dengan membuat kami iri setengah mati. Di bawah pandangan para penonton, bagian batu yang satunya lagi pun digosok. Selesai digosok, lagi-lagi penuh dengan batu giok, dan itu adalah batu giok imperial hijau transparan. Tidak sedikit orang yang terharu hingga meneteskan air mata. Sialan, bongkahan batu ini ternyata adalah kuning telur ganda. Taksiran harganya mencapai 2 triliun. Kalau diukir menjadi dua buah giok semangka, maka harganya bisa mencapai 3 triliun. 3 triliun. Siapapun tidak berani membayangkannya, keberuntungan ini sudah pasti hanya mimpi di siang bolong. Tunggu dulu, apakah ini benar-benar keberuntungan semata? Siapa yang bisa percaya, sudah pasti ini adalah kemampuan yang sebenarnya, dari 3 bongkah batu yang ada semuanya tepat 100 persen. Ada orang yang berseru, Tuan Reka, aku bersedia membayar 2 triliun untuk membeli batu giok milik Anda. Tidak, aku rela membayar 2,4 triliun, lebih tinggi 400 miliar dari harga pasar. Tuan Reka, aku tidak punya uang tunai, tapi aku bisa memberi Anda saham perusahaan permata sebesar 50 persen. Tuan Reka, aku juga masih punya. Para penonton mulai berseru dan saling berebut menawar. Situasi tempat lelang menjadi sangat intens, bahkan juru lelang pun seperti kebakaran jenggot. Karena pada awalnya batu alam ini adalah miliknya. Setelah dia sortir menjadi barang buangan, maka batu ini dianggap sebagai sampah. Kalau saja pada saat membelah batu ini dia bisa menggeser beberapa milimeter atau dia memotongnya sedikit lagi, maka dia akan menjadi kaya raya. Membelah batu alam bagaikan sedang berjudi, pepatah ini benar adanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini dalam sekejap, lalu dia pergi ke toilet dan memukul kepalanya sendiri. Reka hanya tersenyum sambil memandang orang yang bertaruh, makan kotoran, itu, dan berkata, sekarang aku sudah membuktikan kalau aku memang mengerti pertaruhan batu, bukan? Pilih yang mana, makan sekarang, atau nanti jadikan makan utama untuk makan siang. Lawan bicaranya merasa sangat putus asa. Oh Tuhan, kalau saja dari awal dia tahu orang ini adalah ahli dalam bertaruh batu, maka dia sudah pasti akan berlutut padanya. Kalau di kemudian hari dia butuh bantuannya, maka dengan sekali lihat saja dia bisa mendapatkan kekayaan yang berlipat ganda. Akan tetapi sekarang ini dia telah menyinggung orang itu. Beberapa ratus miliar telah lepas dari tangannya. Dia menjatuhkan dirinya dan berlutut di hadapan Reka. Tuan Reka, aku adalah orang yang tidak tahu diri, anggaplah aku lebih rendah darimu. Tuan Reka, aku akan mentraktir Anda makan, anggap saja sebagai permintaan maafku. Aku harap Tuan Reka masih bisa memberiku kesempatan. Reka menghempuskan nafas berat, wajahnya terlihat kecewa, ah, kamu ini mau mempersulit diriku ya, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang mau makan kotoran, bagaimana bisa dilewatkan begitu saja. Bagaimana kalau begini saja, Tamara, kalian berduakan partner, kalau dia tidak bersedia, maka kamu saja yang makan. Tamara berseru, pergi sana. Perasaannya sekarang sangat kacau dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia telah meremehkan Reka. Tentu saja, ini tidak penting. Yang paling penting adalah, keparat yang pantas mati ini telah membuat dirinya harus mengeluarkan uang sebanyak 1 triliun hanya untuk membeli bongkahan batu yang hampir tidak berguna. Sedangkan dia, malah hanya perlu mengeluarkan 200 juta dan mendapatkan dua buah batu giyok yang berharga. Kalau dibandingkan, Tamara merasa dirinya bagaikan seorang badut. Mungkin dia tidak akan menyentuh pertaruhan batu ini lagi seumur hidupnya. Dakota berseru, tidak usah makan kotoran juga tidak apa-apa, tapi berikan bongkahan batu yang kamu belah itu pada kami. Batu milik Tamara itu masih ada lapisan emerald green, paling tidak masih bisa dihargai 50-60 miliar. Dengan adanya batu itu dia juga bisa membuat pertanggung jawaban pada keluarganya. Reka menatap Dakota dengan terkejut. Tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi. Tadi dia tidak percaya kalau dirinya mengerti tentang pertaruhan batu, namun begitu melihat keahliannya dalam sekejap dia juga menginginkan bagian untuk dirinya. Dakota merasa tidak enak hati karena dilihat oleh Reka. Dia merasa perbuatannya juga kurang pantas. Namun dia adalah orang yang sangat keras kepala, bagaimana mungkin dia bisa menundukkan kepala dengan mudah? Dia menyahut, apa yang kamu lihat? Aku yang mengajak kamu kemari, jadi harusnya aku mendapat setengah bagian dari hasil milikmu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat sepeserpun. Reka menarik nafas dalam-dalam. Dakota, aku rasa kalau orang seperti dirimu diturunkan dalam peperangan pasti akan membuat sebuah pencapaian. Dakota bertanya, kenapa? Reka menjawab, mukamu cukup tebal, jadi peluru pun tidak akan tembus. Dakota tercenung, aku, sudahlah, terserah dirimu, pokoknya aku harus mendapat jatah dia rela dimarahi supaya bisa memberikan penjelasan pada keluarganya. Reka hanya terdiam, mentalnya sangat kuat. Tokia bergegas mencairkan suasana, sudah, sudah, semuanya harus menahan diri. Pencapaian hari ini sudah cukup besar jadi tidak usah mempersulit orang lagi. Tamara, kalian pergi saja sekarang, kita anggap taruhan ini batal. Reka, kamu bisa mendapatkan dua buah batu mulia ini bisa dibilang karena jasanya dakota. Bagaimana kalau kita berikan setengah padanya, atau seperempat bagian juga boleh. Dakota menangis terharu, dia memeluk lengan Tokia sambil berkata dengan manja, Tokia, kamu benar-benar saudara kandungku. Reka berkata, Tokia, kali ini kamu yang salah karena membatalkan taruhan lebih dulu, bukankah ini sama saja dengan merendahkan Nona Tamara? Nona Tamara pasti akan merasa sungkan kalau kita membatalkan taruhan ini. Begini saja, aku merasa yang diucapkan dakota ada benarnya, berikan saja batu buangan itu pada kami. Kamu saja rela membayar beberapa ratus miliar untuk batu buangan itu, dan sekarang setelah dibelah harganya tidak sebanding, harusnya kamu rela memberikan batu itu untuk kami. Tentu saja tujuan Reka bukan untuk mendapatkan batu tersebut, tujuannya adalah membuat Tamara marah. Tepat seperti yang diperkirakan oleh Reka, emosi Tamara meledak tutup mulutmu. Kamu yang bertaruh makan kotoran dengan dia, ini tidak ada hubungannya denganku. Dan lagi, Reka, apakah kamu yakin kamu sudah menang? Haha, kamu terlalu cepat puas. Apakah kamu percaya aku bisa melempar dirimu kembali ke tempat asal? Reka menggeleng, tidak percaya. Tamara menyahut, baiklah, kamulah yang memaksa. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sambil berkata dia menatap Tokiya dengan penuh arti, Tokiya, apakah kamu mengira kalau pria yang mencintaimu ini menganggapmu sebagai dunianya? Seratus persen salah. Sebenarnya pria ini berselingkuh di belakangmu. Sedangkan Tokiya berkata dengan penuh percaya diri, jika kamu ingin membuat perselisihan, maka lupakan saja. Apakah aku akan mencurigai keluarga ku karena hasutan orang luar? Dia sungkan mengatakan kata, kekasih. Tamara membantah, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak bertujuan seperti itu, aku hanya ingin membuatmu menyadari kenyataan yang ada. Afril juga berkata, kami bukan baru mengenal Reka satu dua hari, kami sudah melihat karakter aslinya seperti apa, dia orang yang bisa dipercaya. Tokiya, Reka, ayo kita pulang, tidak usah buang-buang waktu di sini. Tokiya menganggupkan kepala, namun tiba-tiba Dakota berkata, Tokiya, dengarkan saja dulu apa katanya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Kamu bilang Reka berselingkuh di belakang Tokiya, mana buktinya? Tamara menggoyang-goyangkan handphonenya, ada di handphone, lihat saja sendiri. Dakota mengambil handphone itu, Dakota sudah tidak sabar melihat rekaman kamera CCTV itu dan memutar videonya. Dalam sekejap dia bisa mengenali tempat yang ada di dalam video itu adalah lapak kaki lima di rumah sakit Beethoven Jalan Timur. Terlihat dalam rekaman tersebut Elisa dan Reka sedang mengobrol, kelihatannya tidak ada yang aneh. Tiba-tiba, Elisa memeluk lengan Reka, gerakannya terlihat sangat akrab. Kemudian videonya terhenti. Meskipun rekaman tersebut sangat pendek dan tidak ada suaranya, akan tetapi, interaksi Elisa dan Reka yang terlihat mesra telah menjelaskan semuanya. Reka melotot pada Tamara, dia sengaja mengedit video tersebut dan menyinggung hal di luar konteks hingga membuat Tokiya salah paham. Dia buru-buru menjelaskan, Tokiya, dengarkan penjelasanku. Kenyataannya tidak seperti yang kamu lihat, Tamara sengaja membuatmu salah paham. Tokiya menengadahkan kepala, kedua matanya memerah. Dia takut. Dia takut kalau Reka benar-benar mengkhianati dirinya. Dia sudah menganggap Reka sebagai dunianya, jika dia mengkhianati dirinya, maka dia benar-benar patah hati. Namun rekaman ini tidak serta-merta menjelaskan masalah yang ada, dan di hatinya masih ada secercah harapan. Suaranya bergetar, Reka, kamu, jelaskan padaku, sebenarnya ada apa ini. Baru saja Reka mau menjelaskan tapi sudah keburu disela oleh Tamara, hehehe, masih belum bisa terima kenyataan ya. Teruskan, video tersebut masih ada lanjutannya. Aku yakin video yang kedua akan membuatmu menyerah. Dakota menggertakkan giginya lalu membuka rekaman video kedua. Rekaman kali ini adalah hasil rekaman dari handphone, tampilannya lebih cernih dan ada suaranya. Dalam rekaman video tersebut, masih ada orang lain yaitu ibunya Elisa, Anette. Anette menarik tangan Reka, pandangannya penuh dengan kasih sayang. Seperti, kasih sayang seorang ibu mertua pada menantunya. Anette berkata dengan ramah, Reka, apakah hari ini kamu ada waktu? Datanglah ke rumah untuk kelamaran. Sekalian tentukan tanggal pernikahan kamu dengan Elisa, supaya tidak ada masalah yang muncul. Boom. Seketika Tokia merasa kepalanya seperti meledak. Lamaran, tanggal pernikahan. Dia, dia dan Elisa sudah sampai ke tahap membahas pernikahan. Dengan adanya bukti yang begitu kuat, Elisa tidak bisa tidak percaya. Tanpa terasa air matanya mulai mengalir ke bawah. Saat ini dia hanya merasa ingin mati. Dia rela memberikan hidupnya untuk orang yang dicintainya, tapi dia malah dihianati. Perasaan ini, rasanya ingin mati saja. Pantas saja Reka terus menghindar kalau ditanya soal lamaran. Bukannya dia tidak mengerti, akan tetapi dia memang tidak berniat untuk menikah. Dia hanya menganggap dirinya sebagai cadangan. Emosi Dakota meledak bagaikan petir di siang bolong, Reka, dasar bajingan. Sudah bergantung pada istri, bahkan kamu masih memelihara wanita lain dengan uang istrimu. Kamu adalah playboy. Tidak, kamu lebih parah darinya. Setidaknya playboy tidak seperti dirimu yang menggunakan uang istri untuk memelihara perempuan lain. Biarkan saja seluruh dunia tahu, benalu tidak berguna sepertimu, kalau tidak lebih baik aku menjadikan dirimu makanan anjing. Perasaan Afril bercampur aduk ketika dia menatap Reka, Reka, sebenarnya apa yang terjadi?